Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rajabi yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara mencetak dokumen Word ukuran 4 menjadi buku lipat ya sahabat Om Dea Nah bagaimana caranya, kita ikuti tutorialnya Nah yang pertama kita buka dokumennya dulu ya Di sini saya akan contohkan dengan halaman berupa angka 1 sampai 8 ya Nah jadi ini ada 8 halaman Nah caranya, yang pertama kita masuk ke layout ya Kemudian kita pilih margin Kemudian kita klik custom margin Nah disini sahabat Om Dea, saya tidak akan merubah untuk top lap, bottom, sama rightnya ya Nah kita lihat dulu di paper, kita pilih A4 ya Nah untuk margin ini sahabat Om Dea, yang perlu diperhatikan untuk multiple page ya Nah disini kita pilih book code ya Nah otomatis orientasinya menjadi landscape Nah kita klik ok Nah setelah pengaturan di Microsoft Wordnya sahabat Om Dea Kemudian kita klik file, kita klik print Nah maka akan muncul 2 halaman bergandengan ya Nah ini otomatis bolak-balik Jadi 1 lembar kertas menjadi 4 halaman ya Karena ini menjadi sebuah buku lipat tengah Nah kita print sahabat Om Dea Nah setelah 2 lembar ini tercetak Maka akan muncul kotak dialog ya sahabat Om Dea Nah seperti ini ya Kotak dialog ini merupakan perintah untuk kita membalik hasil cetak yang tadi ya Nah cara membaliknya dari kiri ke kanan ya Kemudian pasang di try ya Nah setelah terpasang di try Kita tinggal klik resume ya sahabat Om Dea Kita balik dulu hasil cetak yang pertama Nah ini kita balik seperti ini ya sahabat Om Dea Ini kita pasang Kemudian kita klik resume ya yang tadi saya tunjukkan Nah seperti ini sahabat Om Dea hasilnya ya Jadi kita tinggal melipat seperti ini Nah Tanpa disusun ulang ya Ini sudah langsung menyusun sendiri ya Nah seperti ini Kita lihat dari 1 2 3 ya Kemudian kita buka lagi 4 Kemudian ini 5 Ini 6 6 7 8 ya Terakhir Jadi menjadi sebuah buku ya sahabat Om Dea Ini tinggal kita staples di tengah ya Staples yang panjang ya sahabat Om Dea Nah itu cara yang pertama sahabat Om Dea Kemudian ada cara yang kedua ya Jadi tidak perlu disetting di Microsoft Wordnya ya Nah untuk cara yang kedua sahabat Om Dea Ini saya close dulu ya Saya ambil lagi Jadi kita tidak perlu melakukan setting di Microsoft Word ini ya Nah jadi sahabat Om Dea setelah menentukan top left bottom sama rightnya Kemudian kertas A4 kita balik lagi ke margin Nah disini langsung klik ok ya Jadi multi page tetap normal Kita klik ok Nah pengaturannya ada di printer ya sahabat Om Dea Kita klik file Kemudian kita print Nah atau ctrl V di keyboard ya sahabat Om Dea Nah setelah menentukan jenis printernya Kemudian kita klik printer properties Nah kemudian disini kita pilih dokumen size nya A4 Kemudian plain paper nya tetap ya Untuk paper type Quality, standard, color Nah di two side printing nya Kita pilih manual long edge binding ya Kemudian kita klik setting Nah disini kita tetap untuk lab nya ya Karena yang di staples nya itu sebelah kiri ya Nah jadi lab long edge ya Nah kemudian kita klik booklet Kemudian kita klik ok Nah kita klik ok juga disini Nah tinggal kita print ya sahabat Om Dea Nah kita cetak sahabat Om Dea Nah setelah dua lembar keluar Maka akan muncul seperti tadi ya Yaitu kotak dialog perintah untuk Membalik hasil catakan yang keluar tadi ya Seperti ini Jadi membalik dari kiri ke kanan ya Kemudian kita tinggal klik Tombol resume Nah ini kita balik seperti ini Nah sesuai dengan perintah tadi ya Kita pasang Kemudian kita klik tombol resume ya Nah sama seperti tadi Caranya berbeda Tetapi hasilnya sama ya Nah seperti ini Satu Kemudian dua Tiga ya Kemudian empat Ini lima Ini enam Tujuh ya Kemudian delapan Nah jadi tinggal kita staples Di tengah sini ya Menjadi sebuah buku ya sahabat Om Dea Nah cuma saya sarankan sahabat Om Dea Untuk diperhatikan ya Karena saya pernah mengalami Mencetak buku Mencetak buku bolak-balik ya Total halamannya ada 200 halaman ya Nah kemudian saya coba Print bolak-balik Nah ternyata Ketika saya balik ya setelah semuanya selesai Itu 100 halaman Nah kemudian saya balik Nah kemudian saya balik Ternyata setelah Print ke tiga atau ke empat gitu Kertasnya nyangkut Paper jam ya Biasanya kalau sudah paper jam itu Mengulang lagi dari awal sahabat Om Dea Bukan meneruskan ya Nah akhirnya jadi ngaco semua gitu Nah jadi dari situ Saya mengalami sendiri Kalau untuk Cetak bolak-balik Lebih dari 20 halaman ya Atau 30 halaman ke atas Misalnya apalagi sampai ratusan ya Itu saya gak berani Sahabat Om Dea Karena itu bakal rusak Jadi mending Diprint secara manual ya Daripada kita risiko Kertas ratusan lembar Menjadi rusak Nah jadi itu sahabat Om Dea Nah baik sahabat Om Dea Semoga video ini bermanfaat Terima kasih bagi yang sudah menonton Bagi yang belum silahkan ditonton Silahkan disimak Jangan lupa like, komen, dan subscribe Juga tekan lonceng notifikasinya Sehingga tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel Om Dea Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh